Terima kasih telah menonton! 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 Empuk banget! Buat teman-teman yang lagi menonton! Ada tips enggak? Biar enak di mana? Kalau kita masak lebih empuk, kita pakai panti presto! Pesel ya? Ya, besok lebih cepat makanannya! Hmm... Lebih cepat? Lebih cepat lebih empuk! Lebih empuk? Ya! Oke, itu adalah satu tips dari Mr. Steven di Dayang Tata. Jadi kalau masak krips, kalau mau cepat, cepat empuk, cepat enak, pakai presto! Dan yang paling penting pembumbuannya ya bang? Dan dijamin ini bumbunya rahasia, bener nggak? Bener nggak? Hmm... Ya udah, kalau gitu saya terusin makan lagi. Lagi bang ya? Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Makanan habis? Tinggal minumannya, kita rasain. Es pisang hijau! Es pisang hijau itu khas dari Sulawesi. Di menadu juga ada. Mengesara dong? Dan dia ada bumbun sum-sumnya. Di dalamnya juga pisang, tapi dia dilapisin sama... Yang hijau-hijau. Jadi bikinnya itu dari tepung, terus ada pandan. Lihat, mantap. Kita makan aja ya. 1, 2, 3. Ayo makan! Oh my god, ini mantap. Legit banget, manis. Segar. Fresh. Alright, yang terakhir. Yang nggak kalah enak, es pala butung. Es pala butung basically sama. Dia ada bubur sum-sum juga. Ada pisang juga. Tapi dia nggak dilapis. Dan dia udah dipotong-potong. Pisangnya juga sama. Memakai pisang raja. Lebih banyak enak tuh. Ayo makan. Mantap. Kalau yang ini, dia lebih kerasa pisangnya. Karena dia nggak dilapisin. Jadi buat kalian yang lebih suka aroma buahnya kerasa, ini cocok buat kalian semua. withdraw. Dewa. Tengah tuh. Tengah tuh. Tengah tuh. Lihat. Depengang. Tengah tuh. Tengah tuh.